ini akan segera dibangun masjid terus tuh apalagi ada banyak sih tadinya itu terus area-area misalnya Ruku-Rukom Alpamidi Plus terus tuh kantor apa gitu kan ada keterangannya tadi ya aku lupa ini adalah suasana pagi ya di pagi-pagi dengan udara yang masih seger mataharinya masih semalu-malu nah enaknya sih jalan-jalan ya teman-teman keliling muter-muter nah kebetulan pagi hari ini aku sengaja berangkat dari rumah tuh pagi banget tadinya sih mau update progressnya Icontenjo Resort Home jadi rumah dua lantai yang 300 jutaan terus setelah lihat progressnya Icontenjo kita bergeser sedikit ke Mega Project jadi ini adalah salah satu Mega Project yang ada di Tenjo nah dia itu ada TOD ciri-cirinya teman-teman pastilah yang lagi cari-cari rumah cari-cari hunian pasti tahu dong yang aku sebutin ini dari dari fasadnya aja kalian udah pasti tahu ini dimana perumahan apa ya kan yuk tebak Halo teman-temanku semuanya sahabat alamat semuanya pun berada ya setelah dari Icon aku iseng-iseng nih jalan-jalan muter-muter juga ke Podomoro Tenjo jadi aku mau lihat nih progressnya ya tuh ini untuk area komersial yang ini nanti akan ada rupa lansia ya lansia klasternya Magnolia jadi itu udah tuh udah mau cut and fail jadi kalau untuk clubhouse yang ada di ini yang di apa itu di kayu manis itu sudah di resmikan dan sudah bisa di trial gitu teman-teman buat teman-teman yang butuh info untuk rumah-rumah ini ada yang ready stock loh ready stock free PPN 100% kalau kalian bisa seterah terima di Juni ya tapi kalau kalian gak bisa seterah terima di Juni kalian terkena VPN 50% kan lumayan ya dan sekarang tuh lagi banyak promo-promo ya teman-teman dan untuk info lebih lanjut bisa hubungin Putri kita akan bantu kalian sampai kalian punya rumah oke ojolali bantu aku dengan cara subscribe like, komen serta share teman-teman kalian oke buat yang mau request boleh asalkan masih terjangkau insyaallah di ini ya di beginning tapi kalau yang tidak ter apa namanya requestnya tidak terrealisasi mohon maaf banget karena kesibukan dan lain hal oke kita lanjut aku mau lihat lagi sih suasana di area Ruko Kayu Manis tapi aku cuma lewat aja aku gak masuk ya soalnya ini masih pagi-pagi dan aku juga mau segera pulang sih ini udah jam 7 oke oh ya ini akan segera dibangun masjid terus tuh apalagi ada banyak sih tadinya itu terus area-area misalnya Ruko-Ruko Alpamidi Plus terus tuh kantor apa gitu kan ada keterangannya tadi ya aku lupa oke ini adalah suasana pagi ya di Kota Podemoretenjo kita lanjut aja lah kita lihat-lihat kalau kita gak lihat kan gimana kita tahu ya ini Ruko-Ruko Lavender juga ada yang ready stock ya teman-teman dan kalau untuk Ruko-Nya Lensia itu harganya di 500 jutaan ya buat yang butuh Ruko bisa langsung hubungin Putri ya jadi nanti kita siap bantu kalian ini kita tuh Ruko-Ruko nya Lavender tuh udah ready tuh tapi belum rapi 100% ya lihat kita lihat-lihat aja muter-muter aja sih nanti kalau kita mau itunya nanti aja kalau sudah apa ada waktunya kita jalan-jalan kita benar-benar nah ini ada Magnolia disini nanti akan dibangun Magnolia udah mulai di cut and fill jadi ini aku mau masuk ke situ dulu bentar ini aku mau lihat ini ini ya nah tuh ya ini Ruko-Ruko nya kayu manis jadi ini ada yang ready stock buat kalian yang butuh info langsung aja ya ini yang ready stock ini juga ini kan klasternya ini ah lupa lagi aku pokoknya klasternya itulah deh nah kalau ini Ruko-Ruko nya ya Ruko-Ruko kayak manis ini ready stock sudah siap ke ini guys aku jalan aja ke dalam mau lihat aja sih mau keliling-keliling nah ini kan kayu manis ya pokoknya kayu manis nah kalau disini oh ada kenangan ini klaster kenangan kita waktu itu udah masuk ya ke klaster kenangan ya the next time aja ini ada tanah tuh mobil itunya tournya ada ini tapi aku sekarang mau lihat-lihat progressnya aja sih ini kemarin kan belum ini belum rapi ya ini udah rapi ini ini ruko-rukonya kayu manis nah untuk clubhouse-nya di rukonya kalau kayu manis ini udah ini sih udah diresmikan kemarin ya udah bisa di trial gitu udah kita lanjut lagi aja kita lihat kebelakang kita ngider-ngider hari ini sebelum nanti aku ketika raksas siang enggak nah inilah ini kan kalau mega project kayak gini teman-teman nah ini udah bisa nih di ini ini clubhouse-nya untuk di kanah dan kenanga nah kita muter aja kita lihat kesana ya dan untuk unit-unit yang ready ini ada banyak ya teman-teman kalau kalian mau punya rumah cepat untuk cicilan sih mulai dari 1 jutaan ya 1,7 gak nyampai 2 jutaan sih untuk bisa juga plan bertahap bisa juga plotting fixer 5 tahun oh ini akan dibangun cluster kaliandra ini ruko-rukonya sih nanti akan dibangun kaliandra ini kita lihat aja itu kan kan itu ya kanan ini cluster kaliandra oh kaliandra oke belum ada security kita masuk lihat aja ini teman-teman untuk cluster kaliandra ya oh ini jalan kaliandra satu oke kaliandra ini suasananya seperti ini ya guys ini untuk jogging tracknya dan penghijauan pasunya ya ini kita lihat disini nih ini yang lagi progress ini belum baru mau finish ya baru mau finish nah ini rumah-rumahnya rumah minimalis di mega project kota Podemoro Tenjo cluster kaliandra otry otry guys butuh impel langsung aja oke kita lihat aja nih oh dia tuh nih teman-teman nih si satanahnya ya si satanahnya tuh banyak banget nih rumahnya memang kecil tapi si satanah belakangnya tuh gitu lumayan luas gitu loh halian oh banyak ke dalam ke dalam tuntun iya pak iya 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 betul cari yang bersih ini masih berantakan sebelumnya deh oh nih ini udah rapi nih guys ini blok 3 28 27 ini tuh oke teman-teman ini adalah rumah-rumah yang ada di Kalianra ya jadi aku mencoba mau masuk mau lihat ya mau lihat rumahnya gitu kan ini Kalianra 3 nomor 51 nah kalau ini dia udah kayak gini ya nah karpotnya seperti itu nah tamannya lumayan dan ini akhir adalah PDAM untuk spek ya bisa kalian lihat sendiri ya dia udah ada pembatas sama tetangga seperti ini ini terus kita lanjut aja kita masuk ya teman-teman ini udah didat juga ya ini untuk ini kan pakai aluminium semua aluminium aluminium oke kita lanjut ini adalah ruang tamen ini ini tipe 27 sih kalau menurut aku ini 27 apa 30 60 kalau enggak 72 kalau untuk ukuran mohon maaf ya aku kurang tahu ya nanti coba aku cek lagi nanti aku aku tulis di bawahnya nanti untuk ukurannya ini dia udah pri ini ya pri itu sink disini nah untuk kamar mandi masih kloset jongkok dan ini juga udah pakai aluminium ya ini nah gini sih penampakannya sih kaliendra nah kayaknya tanda 72 ya oke kita lanjut ke depan sih ini adalah sew unitnya soalnya aku udah pernah sih sew unit itunya ya dulu di di Podomuro Land nah kita coba lihat disini ada ternyata ada juga ininya teman-teman apa saranah ya saranahnya coba kita lihat nah kalau untuk jalanan udah rapi semuanya ini saranah juga nih kalian terutara nah ini dia tuh kalau Podomuro tuh terisolasi dari warga sekitar jadi memang bener-bener viru warga Podomuro ya nah ini ini taman ya teman-teman nah taman tempat duduk-duduk tuh hadapnya ini serong timur sih utara selatan eh hadapnya utara selatan oh masih ada yang progress ya baru gitu berapa nomornya pesan atap masih ada juga yang belum dibangun ternyata ini baru berapa katap ya ya udah baru proses oh ini Kalianra juga nih Kalianra merapa loh gak keliatan Kalianra 10 utara 10 oke baliklah oke oke teman-teman aku mau balik dulu ya udah selesai kayaknya cukup dulu deh untuk Kalianra udah udah hampir selesai pada intinya ya teman-teman yang udah booking udah akad udah proses semoga segera selesai segera rampong segera dipunih dan semoga lancar sampai lunas amin oke kita langsung aja cus pulang deh guys dulu besar 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 selamat menikmati ini yang lagi dibangun yang utama ini ya teman-teman ini kalian ra 2 ini kalian ra 1 kali ya nah ini juga taman ya teman-teman saranah ya oke sekian dulu deh dari Kalandra kita pulang dulu selamat menikmati